hai oke selamat pagi semuanya ya kita perjalanan ke bengkel seperti biasa jam 9 lewatnya sedikit Oke jadi kita cerita aja ya mengenai apapun yang saya ingat pertama kemarin kita bikin video itu mengenai pemasangan krus kontrol jadi pemasangan krus kontrol ya di apa di mobil manual 207 krus kontrol tuh yang ada disitu ya Nah itu fungsinya untuk ditol lebih ke ditol ya jadi kalau misalkan ditol nggak usah Hai injekas lagi ya sudah disetting misalkan 110 ya sudah ada akan 110 terus gitu ya bahasa gampangnya seperti itu jadi lebih enak terus ada fitur limited juga ya awal artinya apa bukan limited sih warning kecepatan maksimal kecepatan apa sebut tandanya limitnya jadi nanti kalau memang kita mau setting limitnya 110 atau 100 sesuai dengan regulasi tol Indonesia gitu ya udah nanti kalau udah menyentuh itu dia akan bunyi ada suara buzzer mengerti bahwa sudah mencapai jadi kita harus ngurangin ya gitu mungkin seperti itu ya fungsinya kita lebih lebih apa ya lebih gunanya ke krus kontrolnya ya kalau kita sering pakai mungkin di tol capek kan kalau kursusan kita manteng di seratus kita injek gas manteng itu itu akan capek ya kadang-kadang ngurangin sendiri tar ngeceng sendiri ya karena kaki kita pegel seperti itu itu ada video sebelum ini ya dari dilihat aja untuk cara aktifasinya gitu ya bisa di mobil manual tapi memang di tidak semua bisa yang manualnya kayaknya dari 207 ke atas ya 307 ke atas gitu 307 juga ada yang bisa cuman harus ada yang di setting atau di upgrade atau di install ya di bsi nya itu kalau nggak gitu tapi kalau di 207 itu udah ada fiturnya memang udah tersedia tinggal diaktifasi aja ya karena memang tidak terpasang untuk alatnya seperti ini nya nggak ada jadi kita harus beli ini alat ini nya baru kita bisa aktifasi ya kalau nggak diaktifasi pakai scanner pps yang nggak aktif karena dia fiturnya awalnya tidak ada jadi harus dibikin ada gitu ya harus dibikin terdapat baru nanti dia aktif ngeaktifinnya di bsi dan di ecu mesin ya jangan di bsi doang kalau di bsi doang tetep nanti nggak aktif cuman ada nongol di situ aja ya kalau kita sebentar kita aktifnya ya gimana nggak ada disini ya bisa ada disitu nah itu tuh ada ya disitu ya jadi ada di display itu ada di tipe jadi intinya seperti itu berarti yang ini pun ya sama aktif yang mobil ini aktif jadi kalau kita bikin itu apa tadi aktifin di tol gitu aktif enak jadi kita nggak capek ya dan ini otomatik lebih enak lagi gitu kalau yang otomatik karena dia bisa kick down sendiri kalau memang tanjakannya ekstrim kalau yang manual kan kita harus pindahin kalau nggak kuat dia akan nggak kuat gitu dan kita harus pindahin dan kalau nggak kuat biasanya batal otomatis batal dan dia batal kalau kita nginjak rem ya kalau nginjak rem itu dia batal nginjak gas juga batal seperti itu dan dia ada batas minimum 45 atau 50 km per jam baru dia bisa aktif Oke itu yang mengenai si cruise control nah kita cerita masalah Astra ya Astra kan Fisutnya maksudnya Fisutnya sudah hengkang dari Indonesia untuk penjualan mobil barunya ya jadi tidak ada lagi mobil baru yang dijual di Indonesia untuk merek special seperti itu tidak ada lagi tapi bengkelnya katanya masih beroperasi ya bukan katanya ada di koran dan sebagainya kan tertulis bahwa bengkelnya masih beroperasi dan melayani penjualan perpat masih melayani apa tadi tuh garansi ya kalau masih masih garansi dia masih dilayani jadi jangan khawatir cuma kalau kita mau beli yang baru memang tidak ada tidak dijual lagi ya seperti itu karena ada yang tanya kenapa katanya Fisutnya bisa hengkang dari Indonesia kalau menurut saya sih kacamata saya ya opini saya sendiri orang bengkel eh nggak tahu untuk yang lain ya ini opini sendiri pertama ya harganya terlalu mahal ya dibanding mobil-mobil yang lain walaupun memang fiturnya canggih banget ya tapi kadang-kadang orang kita ada fitur bisa memarkir sendiri bisa segala macam mungkin juga nggak dipakai ya gitu jadi maunya kelihatannya ya ini opini saya saja maunya itu yang tetap bodinya kan tetap segitu bagus gitu tapi ya untuk harganya dikurangin mungkin bisa ngurangin fitur gitu nggak usah canggih-canggih yang penting bodinya kan kalau di mobil lain kan ada pilihan ya yang tipe G tipe E tipe apalah gitu nah itu kan seperti itu cari yang fiturnya yang mungkin sesandar mungkin tapi harganya jadi lebih murah gitu jadi harganya jadi lebih murah mungkin seperti itu ya karena harganya terlalu tinggi menurut saya bisa nggak bisa bersaing dengan merek-merek lain terus yang kedua ini opini saya sebagai mekanik sebagai bengkel mesinnya juga terlalu canggih ya menurut saya terlalu canggih dari pisut yang tipe-tipe sebelumnya kan dengan mesinnya sederhana bukan sederhana sih biasa gitu ya bisa di spare partnya gampang terus murah-murah lebih murah maksudnya terus pindah ke tipe yang canggih itu jadinya kaget ya untuk bagian kaget karena harus beli SST ya untuk memperbaiki itu nggak bisa dengan tangan kosong kalau tipe sebelumnya kan bisa pakai tangan kosong artinya cukup konci-konci tidak perlu spesial tuh terus apalagi ya ya secara spare part juga mahal-mahal gitu ya jadi ya susah ya kalau mahal-mahal kita juga takut risiko gagal pasang kalau montir kan gitu kalau gagal pasang kan otomatis harus ganti semahal gitu dan sebagainya lah ya mungkin terlalu canggih jadi otomatis kan mahalnya untuk spare partnya kenapa nggak pakai mesin-mesin yang sebelumnya aja gitu yang 2000 cc yang dipakai di 408 gitu kan yang ya cukup dengan 2000 cc terus PPTI itu udah cukup harus yang turbo-turbo mungkin ya beda penilaian bagi ya maksudnya beda karena itu mungkin lain arahnya ke pajak ya kalau semakin cc-nya besar pajaknya semakin mahal mungkin begitu saya nggak tau lah gitu yang penting yang pasti ya mungkin penilaian saya seperti itu karena ada yang nanya kalau saya sih kemahalan terus mesinnya terlalu canggih jadi tidak semua bengkel juga bisa ya dan spare partnya juga ya itu mahal-mahal untuk tube untuk yang mesinnya begitu aja ya terima kasih sudah selalu nonton Kamil Motor kita udah sebentar lagi sampai ke bengkel sampai jumpa lagi di video-video berikutnya kalau beli spare part ke Sopi Kamil Motor ya atau Tokopedia Kamil Motor ada nanti tinggal kalau nggak ada ditanyakan kalau di importernya ada kita siapkan kalau nggak ada ya nggak ada oke terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya karena kita sudah sampai ke bengkel sampai jumpa lagi di video-video berikutnya